Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Semewah dan semahal apapun HP Android yang kita miliki tentu akan sia-sia jika tidak bisa terhubung ke jaringan internet. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sebuah smartphone tidak bisa mengakses internet. Dan ini biasanya ditandai dengan hilangnya ikon koneksi data yang ada di bagian atas layar. Untuk menyambungkan kembali koneksi internet yang terputus, berikut saya ulas 4 penyebabnya dan cara untuk mengatasinya. Namun sebelumnya, pastikan teman-teman semua sudah subscribe pada channel kita ini untuk membangun supaya bisa tetap eksis dan memberikan manfaat untuk yang lainnya. Terima kasih, kita lanjutkan. Yang pertama, pastikan koneksi data seluler di HP kita sudah hidup. Karena terkadang kita lupa untuk menyalakan, terutama setelah HP diposisikan pada mode offline. Kemudian langkah yang kedua, berikutnya kita cek kuota internet dan juga masa berlakunya. Terkadang kita lalai karena hanya melihat kuota internet yang masih melimpah dan juga masa aktif kartu yang masih panjang. Padahal masa aktif kartu dan masa aktif kuota internet jelas berbeda. Selain itu, perlu diingat, jika kuota internet yang kita miliki adalah untuk jaringan 4G, maka sudah pasti tidak akan bisa digunakan pada HP atau jaringan yang masih 3G. Kemudian langkah ketiga untuk memperbaiki koneksi internet yang terputus adalah memeriksa SIM card yang digunakan untuk internetan. Ini khusus buat teman-teman yang di HP-nya menggunakan 2 SIM card ya. Karena sering terjadi, ketika kita menggunakan 2 kartu di dalam 1 HP, maka yang digunakan untuk internetan malah kartu yang kuotanya tidak ada. Dan cara untuk melakukan settingnya, kita masuk ke menu pengaturan atau setelan. Kemudian pilih koneksi atau jaringan seluler. Lalu pilih lagi pengelola kartu SIM. Selanjutnya pilih lagi data seluler. Kemudian pilih SIM card yang memiliki kuota internet. Jika sudah, selanjutnya coba lagi untuk buka browser apakah koneksinya sudah hidup atau tidak. Kemudian langkah terakhir, yaitu langkah keempat untuk mengatasi koneksi internet yang terputus adalah dengan melakukan pemeriksaan pada settingan akses point name atau APN. Caranya kita masuk ke menu pengaturan atau setelan seperti tadi. Selanjutnya pilih lagi koneksi. Lalu pilih lagi jaringan seluler. Kemudian selanjutnya pilih lagi nama point access atau access point. Sekarang pada nama point access ini kita tentukan, jika ternyata di SIM 1 menggunakan kartu XL, maka untuk pengaturannya harus XL GPRS. Kemudian jika kartu yang digunakan untuk internet adalah SIM 2, maka kita tap SIM 2, kemudian pastikan untuk pengaturannya sudah benar. Dan jika di sini ternyata teman-teman tidak menemukan untuk access point name ini, maka selanjutnya kita buat sendiri. Pilih di bagian atas ini tambah, kemudian tentukan untuk nama dan juga APN-nya. Untuk nama bebas apa saja, namun untuk APN ini harus pasti ya. Jika XL, maka gunakan xlgprs.net. Jika dengan cara keempat tadi, koneksi internet di HP teman-teman ternyata tidak juga bisa terhubung, maka kemungkinan besarnya adalah kesalahan atau gangguan pada operator seluler. Atau bisa juga disebabkan area kita berada tidak terjangkau oleh jaringan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menghubungi call center operator masing-masing. Untuk XL, teman-teman bisa menghubungi 817, Indosat 100, Telkomsel 188, dan 3123. Baik teman-teman, mungkin sekian saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika teman-teman menyukai video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.